Terima kasih. Terima kasih. Lutut, kaki, pundak, kepala, pundak, lutut, kaki. Itu ceritanya gimana? Kamu kok bisa terprosok ke jurang yang tidak diinginkan? Jadi aku itu aku ke rumah temen aku, nah parkirnya itu kebetulan di... Parkirnya kebetulan di depan pagar-nya gitu kan, habis itu di sampingnya situ rumah orang lain. Nah dia itu ada jeda gotnya gitu, nah pas aku turun dari mobil, buka pintu, masuk... Apa yang dirasakan ketika anda serup udah digot gitu? Pasti sakit lah ya? Enggak, 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 enggak. Pada saat itu sakitnya enggak seberapa, malunya aja sih. Karena teman-teman yang di dalam mobil belum pada turun kan? Lihatin kamu? Iya terus kayak, eh kenapa gitu? Jadi yaudah malunya pas masuk rumah baru diobatin. Kamu enggak ngeh pada waktu itu temen kamu yang foto kamu? Enggak. Nah itu dia, kita tahu dari temen kamu loh. Boong. Jadi ngetawain kamu, ceret, di upload ke diri kita. Iya, tapi gotnya enggak apa-apa. Gotnya enggak apa-apa. Apanya ininya loh, orangnya. Kamunya enggak apa-apa, enggak baret-baret gitu? Iya, baret-baret. Udah semua tapi sekarang. Makanya hati-hati ya, aku cemas loh. Salah lo apa cemas-cemas. Daripada lo, ngurusin supir mulu. Tapi dia mendingin jatuh di got. Supir gue mandi di got. Oh, sama Pak Cik Asik. Gak dikasih air dan mandi di got. Pak Iman. Pak Iman. Aduh. Oke, untuk Peranda ini. Iya. Silahkan, Ca. Iya. Ini Peranda dulu waktu SMP ngefans banget sama. Sama Westlife. Iya. Ngumpulin semua CD, kaset, poster. Bener ya? Bener semua sih. Kayak poster apa segala macem. Pokoknya yang berhubungan sama Westlife. Saking ngefansnya ya. Saking ngefansnya. CD, poster, kaset, STN, KBPKB. Uang begadean. Memang bener. Bahkan sampai pernah bolos sekolah gara-gara nonton kuncin ya. Iya, bolos sekolah dua hari. Jadi dari Malang ke Jakarta kan. Waktu itu di Jakarta kan. Justru aku kuliah di Jakarta juga gara-gara. Kalau konser kan orang-orang di Jakarta makanya maunya kuliah di Jakarta. Dulu di Malang kan. Jadi dari Malang ke Jakarta tuh 18 jam. Aku naik mobil. Dari sampai Jakarta. Sampai Jakarta pagi. Sorenya nonton konser. Malamnya langsung pulang lagi. Waduh. Waktu kamu naik mobil. Kamu ngeliat ada got gak? Nah, Firzah nih, Firzah. Pernah kecemblung kot? Udah, udah tadi. Kalau Randa dulu nge-fan Westlife. Kalau Firzah punya musisi favorit, penyanyi favoritnya? Kalau aku Beatles kali ya. Beatles. Mang Lenon, Mang Lenon. Mang Lenon. Mang Paul. Anu jadul banget padahal. Band jadul kan? Ya, apa ya. Dia bisa punya cerita yang unik. Dia punya cerita yang bagus untuk karir dia sendiri. Gak cuma lagunya doang yang bagus. Cerita dan alur kehidupan mereka bagus banget. Wow. Berarti tau semua ya lagu-lagu. Beatles. Tapi mau kehidupannya bagus, lagunya bagus kek. Happy ya. Masing-masing kan memang punya favorit semua ya. Ada Beatles, ada apa tadi Westlife. Loh, tangan saya mana? Waduh. Tadi di mana? Tadi kan di sini. Pas lagi begini, terus kan gue ngobrol-ngobrol, kan begini. Yaudah, gue lakuin polsek ya. Kalau Valerie. Valerie. Kamu gak pernah ditawarin main film keluar negeri? Misalnya ada yang nawarin, mau gak? Mau dong. Tapi di God main filmnya, mau gak? Enggak, tapi ini serius loh, serius. Ini ada orang katanya. Ada orang yang katanya udah pernah pengen banget nawarin film buat kamu. Oh, mau dong. Dari mana nih? Dari luar negeri. Dari Thailand. Thailand ada God loh, tia-tia. Di Thailand ada God juga. Mau dong? Mau ya? Mau. Oke, langsung saja. Inilah dia, orang yang mau nawarin film ke Valerie. Silahkan. Oh, mau dong, mau dong ini? Silahkan. Dia gak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Iya, gak bisa sama sekali. Bahasa Thailand. Bisa? Oke. Tidur, suka tidur di spekker. Barang. Tidur, suka tidur diero. Banyak tembak emosian. Oh gurunya ini gurunya Oh di lautan Oh ada pramuka juga disana ya Oh pelatih Pelatih Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.